Sebekan kegiatan belajar-begajar tetap muka dilaksanakan di beberapa sekolah di Kabupaten Tebo, termasuk di SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo, dan disetujui orang tua dengan mengikuti protokol kesehatan. Sayang masih ada siswa yang tidak menggunakan masker. Sementara Kepala SMPN 1 Tebo Amelia Nova mengatakan, sebagian besar siswa masuk sekolah sudah memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hanya beberapa siswa tidak memakai masker hingga jam pelajaran berakhir. Amelia Nova menambahkan pihak sekolah tidak memperlakukan KBM tatap muka 2SIF karena memang jumlah siswa yang tidak banyak dalam satu kelas sekitar 20 hingga 25 orang, namun mereka berjarak. Selain itu, jam pulang sekolah juga dipercepat menjadi pukul 12 dibandingkan belajar normal biasanya. Amelia mengharapkan kepada orang tua siswa ikut berperan dalam memperhatikan anak-anak agar mematuhi protokol kesehatan di tengah kegiatan belajar pandemi COVID-19 ini. Inti Zam Teferi Jambi melaporkan.